Halo sobat bro, gue Ams, kembali lagi di beli. Nobar. Kimetsu no yaibaw finale. Episode terakhir, episode 11. Akhirnya kita akan melihat hanteng gue, upper moon paling gak jelas. Spesial banget ini episode-nya bakalan 70 menit ya. Buset ya serius loh, 70 menit. Sejam lebih. Sejam parah. Wow. Jadi bakalan epic parah gak sih? Penasaran kan? Langsung lah kalau gitu. Tapi subscribe dulu lah karena kita bakal... Banyak lagi nanti kita reaction anime ya. Benar. Ntar lagi season baru, ada Jujutsu Taisen, ada Runei Kenshin, ada... Bahkan ada One Piece juga yang... Faction lagi. Oh belum nyala nih TV-nya. Apa ini suaranya? Ada kayak film Cok, awalnya Cok. Gulep. Bro, bro, TV-nya kayaknya belum nyala bro. Ayo Nezuko, G-nya. Iya thank you. Ini pas kemarin ya. Waduh waduh. Kena alam ala lari. Selalu ya, disini Tanjiro mempertanyakan filosofi hidup demon. Iya. Mereka kalau lagi kuat so-soan. Iya pas mau mati. Udah mau mati kabur. Ada matahari, tidak. Ini udah mau pagi belum? Kayaknya belum. Bisa begitu egois. Gila larinya aja keren banget ya. Saya menambahnya sakaratul maut para penempa. Bacot. Iya kasian banget ya. Buset. Makin marah nih. Emang Tanjiro. Tanjiro. Gila ini kejar-kejaran di dalam hutannya udah kayak point of view beneran nih. Of. Kalau lu pakai VR kayaknya beneran lagi lari kita. Keren banget. Aduh waduh waduh. Ingat nih omongan bacotnya si hunting gue yang ini. Tanjiro jelas. Karena ada orang-orang zulim. Orang-orang zulim. Lemah dari mana? Orang-orang lemah gak ada yang bisa ngeluarin petir. Gak ada. C'mon. Bus. Masih tahan. Lanjut terus. Gila kan. Renggoku. Tetap harus muncul ya Renggoku ya. Oh di semua, iya. Semua hasira-hasira muncul kembali. Balasan teman halangiku. Semunya lah. Oh ini lagunya lagu itu ya. Lagu opening ya. Oh iya. Iya cuman versi. Oh opening ini. Iya. Ayo tau bye-bye. Lemparan barang kayu. Mampus lu pernah. Ya. Masih bisa kabur tuh. Nah ini kemarin nih. Tangkap tangkap tangkap. Oke ini dia udah mulai kita. Masih ada opening gak? Anji. Akinah milai. Udah gak perlu opening katanya. Siap. Bapak kampung penempah. Episode terakhir. Keren. Opening boleh gak ada. Tapi tetep harus ada. Eee. 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 Nambah. Belakangnya siapa? Yaaah. Kayu-kayunya nama si. Oh kayu-kayu itu ya. Si naga-naga kayunya. Eh kok kayunya nyerang juga? Enggak kayaknya mau nangkep Nezuko. Oh mau nangkep. Gimana Nezuko? Mampus lu. Nangkep lu. Oh. Ya gak kenal lagi susah banget sih. Udah ngebut banget dah. Iya. Ngebut banget Tanjiro. Apaan sih? Gak jelas. Tanjiro mah gak kejar kan. Gimana nih sekarang? Gak bisa kekejel. Oh Tanjiro bisa disini. Masa mereka udah capek. Udah dipetir berapa kali. Udah ditusuk berapa kali. Kan. Apa nih? Oh sebenernya lagi fajar juga. Aman nih aman. Akan segera habis. Jadi disini kan Roji. Kayaknya yang ngalahin justru Tanjiro ya. Dia cuma ngulur waktu. Ngulur waktu supaya buat. Supaya dia sempet nangkep si. Badan Hantenggu yang asli. Gitu kan. Akan tetapi. Akan tetapi. Gimana secara supaya bisa lebih cepet ya. Kayaknya lebih cepet daripada Usain Bolt. Dia harus pake itu. Selain itu pake. Kalau dia. Mereka ada pernafasan-pernafasan yang cepet. Mungkin bisa kali. Sayangnya gak punya. Kan nih kalau pernafasan apinya ini bukan kenceng banget tuh kemarin yang pas lawannya. Iya tapi kan kayaknya. Aduh yaaah kakinya. Ya. Memijak saja sulit. Aduh. Bilang aja dong nih. Gak tau. Gue gak tau sih sejujurnya. Maksudnya. Siapa nih? Petir. Hah? Itu sih Zenitsu. Zenitsu yang ngomong. Agak mengejutkan. Kenapa Zenitsu? Jangan bilang si Tanjiro mau pake pernafasan petir. Pakai listrik. Serius lu. Barang siapa yang dapat memahami bentuknya. Ia akan mencapai konsentrasi penuh kejati. Serius. Orang tuh gak ngerti badannya. Jadi kalau lu tau bentuk badan lu. Beneran lu bisa pernafasan petir dia. Hah? Masa sih? Satu kaki. Masa sih? Boong lah. Engga lah. Hah? Oh itu gak beneran kayaknya. Hah? Beneran petir. Eh bener loh. Mirip kese. Serius lu. Hebat bener loh Tanjiro. Coba dikasih satu tips doang langsung bisa. Wah api ya tetap. Nah tetap. Kemon. Mampus lu. Mampus lu. Potong, potong. Potong, 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 potong. Potong, potong. Potong, potong. Kurban, kurban, kurban. Terus terus. Idulan H, idulan H. Ayo. Kemon. Kemon. Putus. Pasti putus. Jangan bilang pedangnya patah. Apaan lagi sih? Batot. Gak jelas. Gak ada yang ngasih ada. Buset. Jadi genji. What? What if? Masih ada forum baru. Apaan sih lu? Lemah dari mana anjir. Itu dia pun gak jelas banget. Ya, ya, ya. Tapi ya. Engga, gak. Dezuko masih ada kan tadi. Dezuko selamatin apa? Engga kan ini kenceng banget kan. Oh iya. Gak keburu ya. Ya. Nah, nah, nah. Genji, ayo genji. Aduh gak bisa dilepas. Kuat banget. Tiba-tiba jadi kuat anjir dia. Nah tuh bener-bener genji. Mewakili kita semua. Semua logikamu sampah hantenggu. Ya. Oh bisa jurus. Oh bisa. Bisa jurus yang itu juga deh. Ya. Apaan sih? Ayo Nezuko, nah. Nah, kemauan lu. Nah mantap. Bakar. Bakar, bakar, bakar. Bakar, bakar. Hmm lu. Kemauan. Gia masih kuat banget dan anjir. Ayo, ayo genji. Nah lepas lu. Mantap genji. Oh let's go. Terus, tempat terus. Ketak tangannya anjir. Ya kena si genji. Dia kan jadi iblis. Oh iya, dia juga iblis ya. Kena makan iblis. Pademin, pademin. Bisa gak? C'mon Tanjiro. Sekarang. Terus, terus. Terang terus. Udah di leher deh. Hajar. Let's go. Begit lagi, begit lagi. Begit lagi. Begit lagi. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Angkut berang. Ya. Apaan sih masih bisa begitu udah sih. Ya, ya. Jatuh lagi di turun. Ya, ya. Ya. Tidak. Pasal aja. Ya. Ya tadi si situ balik si genji. Jari orang. Oh iya. Belum berhasil. Nanti itu... nyangkut pedangnya oh tapi kan inget gak loh dia kan pedangnya masih di si Hotaru kan masih di Haganezuka jangan-jangan nih sengaja nih abis ini udah pedang baru berarti oh udah gak bisa balik lagi tangan itu udah disape berarti mohon, mohon terjirukan pastikan mohon, mohon, mohon ini belum pagi-pagi nih belum malam itu gak beres-beres sebelum demonya hilang pasti belum pagi-pagi makan mau orang ya ya siapa ya siapa nah mampus lu liat suaranya Tanjiro udah kayak gitu Tanjiro Anjir come on wah keren ini baru Tanjiro respect kamado Tanjiro mengancam lah lu cuma bisa kabur doang bos macam apa kabur ngehill oh bener tuh bawa pedangnya oh itu yang bawa pedang ya ya si itu siapa kotetsu dan kawan-kawan ya tapi lagi gak ada si muhichiro berarti kan iya gak ada lama-lama tapi gak gak tapi gue yakin nanti pedangnya dikasih ke Tanjiro terus Tanjiro motongnya pake pedang baru yakin gue bukan dia bawa tuh pedangnya bawa kesana tapi makin jauh jauh oh tapi bawa banyak pedang ya eh bukan ya oh beda ya beda orang beda oh bukan ayo genya genya ayo genya kayak tadi aduh Nizuko juga kena pagi bahaya terus badannya juga agak kecil kan iya eh Nizuko tuh kena pagi bahaya dia makanya kan pake kotakan gitu oh iya bener 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 setelah lagi masih bisa lu anjir gila si Tanjiro tuh hebatnya tuh sebenernya dia udah lu kada parah ngos-ngosan ini masih iya terus gitu masih maju siapa oh enggak itu sih itu di kotetsu bukan tadi di kotaru oh itu tuh oh let's go ini dia oh berarti tadi bukan medangan dia ya mereka mau hubungan lain aja anjir your new sword oh sih muzio yang enggak sih Ya gak mungkin juga sih mereka yang lempar tadi. Iya sih. Ih dia matanya jadi kayak dulu gak sih? Iya. Lah marah malah. Kenapa? Ya ntar dulu lah. Udah mau mati kita bro. Bener bener bener. Come on. Tanji loh. Wah keren nih. Tuh tuh. Anjir. Keren, keren, keren. Pedang baru Nitch. Pedang baru Nitch. Wah langsung lagu nih. Let's go. Wah pedang baru berarti mainan baru dong? Iya. Gila loh. Tadi tuh kayaknya warna putih. Beda, warna beda. Kayak putih. Anjir keren. Kelihatan lagi bayangan ini ya. Buset. Gokil. Perasan semua orang ada di pedang itu. Pantes pedangnya kemarin. Itu pedang yang jadul itu kan? Berarti kan? Gue udah gak lupa. Hah? Pedang yang kemarin ketemu di dalam itu kan? Oh yang jadul itu ya? Di asal ini bagus kan? Ayo. Push. Push. Gila. Langsung. Wow. Anjir. Langsung kepotong. Mantap. Gila mukanya udah keren banget Anjir. Slot. Let's go. Let's go. Putus. Gilatan tadi melingkar. Mantap. Mati kau. Hantenggu. Oke. Gak tau apa jadi dua dia? Jadi Kirito. Jadi Kirito. Jadi Kirito. Stardust stream nanti jurusnya berubah. Dah. Tuh. Yeay. Tapi bener gak? Nanti ada yang aneh lagi. Tuh. Lihat tuh. Nah ini kan udah ngomong kayak gini. Ini bisa gagal nanti. Tapi pagi nih pagi. Oh Nezuko. Oh Nezuko ya. Iya. Aduh gimana dong? Aduh gemblek. Ya 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 ya. Aduh ya aduh jangan begini. Enggak. Enggak jangan jangan. Jangan jangan. Jangan jangan. Nezuko jangan. Nezuko ntar lu ya. Corona. Jangan. Ya. Ya 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 ya. Aduh jangan dong. Ya. Siapa gitu bantuin gak? Jangan jangan. Enggak gak ntar. Itu kayak lagi bukan mau ke Tanjir. Kayak di belakangnya kayak ada sesuatu. Jangan masih bangun lagi sih hanting gue. Oh kayaknya iya deh tuh. Tuh 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 disuruh nunjuk tuh. Bener. Ya bener kan apaan dah. Ah gak jelas banget sih. Apaan sih? Jadi kagak mati Ler. Dia suruh. Ah. Kenapa? Dirinanya terpikir sedendam. Hah? Beda badan? Bukan. Oh beda. Jadi cuma bentuknya doang sama ya. Apa jalan-jalan badan kecil di dalem. Kayak orang naik dengan robot. Oh. Tapi siang. Ya. Ya Nezuko. Ya. Oh jangan. Ya. 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 Ya Nezuko. Gimana sih hancur? Kenapa tiba-tiba Nezuko-nya begini sih? No. Aduh gimana nih? Ghiblik. Aduh. Aduh. Ya. Nah. 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 Udah. 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 Yang si dia juga udah bakal kebakar juga kan? Si hantinya utahlah. Ya. Kenapa sih ceritanya tiba-tiba? Nezuko. Ah. Ini apa? Nggak. Itu kebakar juga. Kebakar juga. Kebakar juga. Cuma, cuman mau kekejar itu. Enggak, enggak tapi kan si Tanjiro begitu, baik dia. Maksudnya dia lagi galau nih mau nyelamatin si... ...Nezuko doang atau nyelamatin orang, tiga orang random itu. Pasti galau lah, namanya MC. Bagaimana om ini? Ya saya gak dikata bakar. Enggak tuh. Oh bakar udah lebih keceluluan ya. Gak bisa kasih. Men dilemanya parah sih nih. Kasih pilihan anjir nih mah aduh. Keputusan apapun yang diambil bakal bikin Tanjiro jadi... Apa jadi... Aduh gimana om ini? Enggak ngerti gue, enggak ngerti gue. Enggak ngerti gimana. Aduh nih ah, bete banget liat yang disitu. Kenapa sih yang tiga orang itu ada disitu? Iya. Buduh banget sih sumpah. Ini kan lu njaga Nezuko gak sih? Iya lah. Lu yur guna. Tapi gue gak tau maksudnya. Ya Nezuko jangan-jangan bilangin. Ya Nezuko tuh kan. Udah bentar tapi... Masa sih anjir masa lawan ginian Nezuko ya tiba-tiba hilang? Tidak! 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 Enggak Ams gue boleh protes diket gak? Tidak apa? Dari 10 episode kemarin gak ada tanda-tanda gue bakal... Nezuko bakal kayak gitu anjir. Kenapa sih? Kenapa sih maunya cerita ini anjir? Gak ada kan tanda-tandanya? Gue cer... Nangon hunting gue doang anjir loh. Oper moon 5 anjir gak penting gitu loh. Ah... Mete banget. Enggak aja lagi dikasih scene-scene dulu. Ngingetin lo. Ingat gak lo nonton Kimetsu tahun 2000? Berapa? 2019. Ah... No way bro. Ini lagu yang mana? Baru jangan-jangan. Cuma buat ini doang. Ya tapi sumpah kalo Nezuko nya mati gimana? Masa sih? Gue juga feeling gue gak mungkin gitu. Karena siapa yang nyelamatin? Posisinya kayak gini. Cuma kajai bantuan bisa menyelamatkan. Rego ku bangkit dari kematian. Pakai doa Tensei. Boxnya deh. Boxnya dimana? Ada bawa box deh gitu. Gak ngerti gue udah. Sedih banget nih. Satu-satunya Ade. Itu nih momennya itu loh Ams. Lu pilih yang keren dikit lah pas lawan si Akaza gitu kan. Nih, 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 nih. Ini lanjut langsung deng klasik. Lagu klasik. Udah banget. Anjir juga mau gak mau adeknya udah begitu kan. Gede banget sih nih. Gede banget sih nih. Gak jelas deh. Dimon cacat. Gak, gak bukan tiganya. Dimon yang cacat. Tiga orang itu yang cacat. Tiba-tiba disana jadi gak jelas. Ah. Oh ini nyari itunya ya? Badan aslinya ya? Gede banget. Cuman. Udah sekarang lah. Jangan diulur-ulur lagi lah. Ayo lah. Ya. Terus, 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 terus. Ya bener ya dalam situnya kayaknya. Fokus, fokus, fokus. Oh di jantung. Oh tuh dalam jantungnya tuh. Di jantung. Ayo. Ayo, ayo. Nah. Udah tanjuro langsung. Tamat, riwayatmu. Udah seri iblis pengecut biadab. Wah. Mati kau, hati ku biadab. Mati. Nah. Pus lu. Oh dipangkas lu badannya. Nah. Uh. Ayo, terus. Lagi. Nah. Nah. Samat. Langsung. Uuuh, dengan jawamu. Nah. Keren. Abis lu sekarang lu. Ya udah gak peduli. Bacot, bacot, bacot. Gak jelas kotak. Gak peduliin. Gue cuma mau tahu nasib Nezuko abis ini tuh. Saya tidak peduli dengan anda. Saya peduli dengan Nezuko ya gimana kondisinya sekarang. Gak jelas. Jadi dia maling terus dilaporkan ke pihak berwajib. Udah. Terus katanya yang salah bukan dia tapi tangannya. Ya tangan lu, lu yang cacat berarti. Tunggu tangannya gerak sendiri. Tangan lu catat berarti. Nah. Dari dulu tapi kepala dia udah jelek kayak gitu. Iya. Iya juga. Dari jualan. Ah, ini... Kepala ininya juga kenapa gak langsung disimulnya lagi. Oh berarti dari dulu emang orang ini playing victim. Iya. Kayaknya toxic banget udah sumpah. Berarti dari tahun rapat sih masih kayak baju gitu. Bajunya. Gak tau gue gak tau apa-apa. Tuh. Tuh. Oh dia tau tuh bohong tuh kan bener dia pembohong. Playing victim. BACOT! Nah. Nah mantap. Oh ini Muzan nih. Oh Muzan jaman dulu belum kayak Michael Jackson. Michael Jackson belum ada kali. Belum ada, belum tau dia. Mungkin itu Maikyaru. Maikyaru. Kurewa. Nah bener. Mampus loh. Gila. Jarang-jarang loh setting Jepang ada Daimyo yang keren. Ini keren banget sumpah akan tiba waktunya kau menembus dosa-dosamu. Gila sebalik hidup. Nah hajar. Potong. Potong, potong, potong. Apa tuh? Gila terus aja tuh. Potong itu. Eh tangannya geras-geras ya? Buuuu. Gila. Let's go. Ayo Tanjiro. Terus. Gila. Lepas. Yes. Easy. Hilang loh cacat. Alhamdulillah. Udah udah balik-balik Nezuko. Gimana Nezuko? Tolong, tolong. Gua gak mau kalo sampe. Nezuko harus dikorbankan buat ngelawan ginian. Iya nih please dong Nezuko. Gak jelas gak bilang terimakasih lo, awas lo. Trio gak jelas. Aduh. At least trio ini selamatin Nezuko langsung. Kok bener juga itu? Dia cuma bengong-bengong doang. Ah bete banget. Nah ini, ini. Ini masih Nezuko ya? Nezuko nih. Tapi bisa selamat ya? Makanya. Kok bisa? Gak tau. Jangan cuma nonton. Ey, trio maut. Ey. Aduh kasian banget ya jadi Tanjiro. Perasaannya gimana coba. Namanya kita udah tau. Udah agak tenang gua. Kalo tadi ngeliat ada gerak. Jangan tiba-tiba genya aja gua pukul loh. Gua pukul ini aja udah bikin komiknya. Jangan tiba-tiba genya. Amin. Sedih banget. Bilang ada Nezuko disitu gitu. Langsung nangok dia pasti. Tinggal ngomong aja. Apa sih harus dia juga? Oh ini momen dramatis nih. Gua harus nunjuk dulu. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Yes. Nezuko aman. Anjir. Hah? Eh beneran selamat ya? Eh bentar. Apa badannya beda? Tadi kan jadi kecil kan? Iya. Jadi kayak Nezuko yang pas belum itu. Kau menjadi demon gimana? Kok gitu? Kok balik? Kok bisa? Kok bisa balik? Gak tau gua. Kok bisa? Berarti gara-gara kebakar matahari. Demonnya ilang. Jadi dia jadi manusia biasa. Hah? Wah! Serius ngomong? Oh tapi giginya masih. Oh kairi. Oh ayoo. Let's go. Let's go. She's back bro. Nah tapi giginya masih tajam. Berarti masih. Cuma. Kenapa selamat gua juga gak kenal? Kok bisa sih? Gak ngerti gua sumpah gak ngerti gua. Ayo ayo. Angkat dia bawa ke depan Nezuko. Come on. Ini bukan mimpi kan? Gak, gak. Yang si Triga itu juga sadar. Oh iya itu juga sadar. Kok bisa sih? Gak tau. Ini yang nonton mah pasti yang baca komik langsung di komen ini. Langsung gitu pasti ajar. Ajar. Ajar gak cuman. Ajar doang Nezuko aja sekarang. Hai. Hai. Hai seneng banget ya. Nezuko fans. Stong. Damn. Nezuko nya gak ngerti. Tapi kan sebenernya kalo dipikir-pikir. Upper Moon kan, Demo-demo banyak kan juga yang normal gitu. Ya. Apakah dia sebenernya level up gitu kali ya? Tapi kok Mezuko nya kayak... Beda. Kayak beda ya? Iya kayak agak beda. Enggak gue bilang dia sebenernya kayak bukan balik ke... Enggak jadi manusia berarti kayaknya. Kayak bukan Mezuko orang gitu. Tapi gak ngerti juga. Tapi at least ya happy lah ini. Senyum lu genya. Keren genya. Bahkan genya pun terharu. Happy, happy, happy. Ini skandrolnya udah beres kali. Akhirnya Alhamdulillah. Tapi seneng banget sih gue. Kan kemarin happy ending loh. Happy ending dan yang nyelaskan ini Tanjiro. Iya. Kan kemarin-kemarin... Sama Hashira terus ya. Iya Hashira gitu. Ya Regoku mati Akaza kabur. Si siapa tangginnya jadi cacat. Ya kalah sih cuma jadi begitu tangginnya. Oh ditujuk... Kok masih? Oh enggak tadi ya pas masih malam ya. Enggak lagi tadi harusnya. Dan... Buru. No. Cape banget. Oh pas banget berarti sebelum dia dimakan. Lah dimakan. Oh ini tuh. Bapak Sinti langsungnya. Bravo Tanjiru, bravo. Pas banget. Cacat lu, pergi. Udah bye-bye. Selamat semuanya. Alhamdulillah. Wah nyantai dulu kita sekarang. Ini siapa yang ngeteh? Oh Muzan, tempat Muzan ke sini? Muzan, bukanlah jelek ini. Hah? Toshiyomi. Toshiyomi, enggak Toshikuni tadi. Iya yang anak Muzan Bocil bukan sih disini? Tuh. Oh Muzan Bocil. Oh dia marah lagi berarti ini? Mati satu lagi kan? Mati dua loh, karena masih gyoko. Oh dua ya. Ngamuk langsung. Suruh dua-dua. Wah langsung ngamuk parah sih ini. Udah istirahat dulu dan minum teh. Maksudnya sama Cik Duar gitu. Akhirnya. Oh, apa jadi? Oh. Oh. Dia tak jadi tahu nih Zuko. Lah. Apa tujuan? Buzan. Ih parah banget. Buzan. Bro. Udah, udah gak habis anda aja. Buzan. Seribu tahun. Nambah. Gue harus nambah demon ya. Meskipun gue gak pengen. langsung jadi Michael Jackson lagi oh bener juga berarti badan sama aja ya iya wakul eh ntar ketawa di barangin lagi kita tapi keren pas lagi ngga Michael Jackson iya kok keren rambutnya tadi jangan aduh Michael Jackson enggak tapi berarti tujuannya Shinibuzan tuh kayak menyempurnakan oh buset kayak menyempurnakan si demon gitu loh iya nyari yang kembal kan di kembal matahari dan ternyata Shinibuzan kan kembal tuh nah dia dicari tau nih kenapa bisa kembal makanya yang dia kemarin di episode awal ya jadi bunga bakung biru itu ya tujuannya mungkin itu iya kisahku baru-baru seribu tahun tiba-tiba flashback di Buzan anjir Heian Heian jaman-jaman nah ini anjir Minamoto Yoshitsune obatnya sudah saya siapkan tuan dia berarti bangsawan lah dulunya ya atau dasar tabib gadungan ada yang lebih baik daripada tabib gadungan ini oh dia emang sakit oh gitu ini belum jadi demon kali ya belum kayaknya tuh belum nyuntur dulu bajunya tapi ini baju ini loh baju bangsawan yang deket sama raja iya emang keluarga raja berjadwanya kayaknya keluarga kaisar dia bakal mati sebelum 20 tahun kan jadi bilang dia sakit-sakitan tapi gak ada pilihan lain gitu karena tabibnya ya yang ada itu doang gitu belum ada halodok disini jadi susah jadi susah jadi dokter lucu juga ya ngeliat Muzan yang udah se-efik itu disini ya disini dia cuma orang sakit gitu yang emang sakit beneran tuh tuh jalannya kayak gitu oh jago-jogitnya disini ya oh dia mau ngapain oh dia dibunuh iya buset buset gila lu iya tapi ada orang sakit yang mengubunuh dokter gitu tidak lama setelah aku membunuhnya baru aku ketahui bahwa obatnya manjur lah oh dia gak tau kalau obatnya manjur karena lama efeknya iya itu orang gak sabar berarti Muzan ah buset awal lah mungkin mendapatkan kekuatan super oh iya apa itu masalahnya oh iya jago tabibnya dia bisa bikin orang jadi manusia super gue sih udah naik iya ya nyata dia yang bikin obatnya tapi dia jadi gak bisa keluar ya dia tau agak lucu senar ceritanya Muzan jadi dari zaman itu sampai sekarang dia terus jadi ini jadi obatnya benar tapi side efeknya justru ada gitu loh jadi gak bisa keluar dari matahari sama dia pengen makan iya pengen makan manusia kuat banget deh dulu ya belom ada di Muzan Air ya dulu belum ada buset bibit dateng putih merahnya langsung keliatan banget boom hancur semua buset oh iya mati semua aku lah mendapatkan kekuatan aduh udah terlalu kuat dia jadi makanya bikin video klip mungkin apa gitu kita bisa beraktifitas lagi flashback serius dia segeri ketawa wakil Jackson jadi dia stres gara-gara gak ketemu matahari ini tip ini saran buat orang-orang yang seneng di rumah doang tapi bener sih iya kan lo butuh ya lo butuh aku meriksa racikan obat dia gak tau cara ngeraciknya oh makanya dia nyari bakung biru itu tuh resep obatnya itu yang dia tau tapi gak tau dimana habilit maupun cara membudayakan yang waktu kita tempat latihan pertama kali seleksi itu bukan ada bunga biru semua iya sih bukan ya oh yang tau nyala tabipin di bunga di seluruh Jepang nyari gak nemu dia buset agak aneh enggak-enggak tapi singkat gue yang di pas yang itu loh yang seleksi si Tanjiro pertama kali mau masuk di monster air itu kan ada bunga biru ya belum masalah kalau salah ya silahkan komen aja nah ini udah bikin video klip dia nah ketemu nih terakhirnya ini dia punya penglihatan jarik-jarik jauh juga ya apa matanya hanteng gue kalau tidak perlu mencupakan yang disini sebaru lagi ya berarti arc berikutnya si Muzan bakal ngejar Nezuko bakal ngejar Nezuko ya langsung lawan Muzan anjir masa sih enggak lah harusnya masa sih heee mantep langsung so hip gini sih ngujir tuh gitu suaranya mirip jadi baik nih ya omongan lo sebentar doang udah bikin gue berhalusinasi sih emang sudah lah aku ucapkan terima kasih mantep sangat berguna ya kemarin ya Alhamdulillah udah udah beres wassalam kita istirahat dulu bagus-bagus pedang lo mantep disana ya pedang kok ditinggal pedangnya enggak dibanggain ah patah enggak kok enggak ya udah sering dia sering diomelin kali ya kan kayak lo bikin pedang patah terus lo bikin pedang patah terus tapi aman kok iya Nezuko nya kayaknya masih sama cuma emang tiba-tiba jadi bisa ngomong aja enggak tau kenapa masih yang iya 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 eh happy ending boys semuanya mantep nah gini kayak back clear nya bahagia waduh ngerti sih gennya saya ngerti sih agak ngerti sih memang kita hebat masih hidup nih lo kata Minna lo kata happy banget si Nezuko ya pada masih hidup semua enggak ada yang luka parah iya itu dia gitu kaget pasti live control reaction coba tapi sebenernya kan tadi dia bilang kan kan dia awalnya sebenernya gak kebal ya di awalnya gak kebal gue yakin pas lagi dia lagi berantem sama si hunting gue itu terjadi sesuatu yang bikin dia jadi kebal gitu loh kayak yang kayak Nezuko kan jadi demon juga gak ada sesuatu yang spesial cuma emang seinget gue dia gak pernah makan manusia mungkin enggak gari-gari apa karena itu gak pernah makan manusia jadi lu harus jadi vegan kalau lu pengen oh ini si ini ya aduh si ibu yang di awal itu season 1 yang ngasih di kucing itu ya ini nih ya oh udah ngasih darah Nezuko juga kesedaran lelaki yang diubah musan menjadi misal kelasan kembali oh oh iya oh jadi Nezuko ininya darah itunya Nezuko bisa balikin dan bisa beratan hidup hanya dengan minum sedikit darah oh tapi tetep demon ya mutasi pada darah Nezuko terus ngerti berubah-ubah beruang kali dalam waktu singkat apa maksudnya? berarti kuncinya darah Nezuko buat ini ya gue takutnya dia di hajal musan nanti siapa? oh iya si ibu ini ya langsung mengapa kesedaran masih belum kembali dan mengapa dia memperhatikan wujud anak-anaknya oh ini kenapa Nezuko belum berubah ya iya hal lain yang lebih penting daripada memulihkan kesedaran dirinya jadi berarti kayak si Nezuko yang asli sebenarnya masih hidup di bawah sadar gitu kan? iya di bawah sadar oh iya Tamayo namanya lupa gue ntar lupa nama diomelin lagi kita Cacamaru siapa Cacamaru? ini kucing yang ini yang ngasih-ngasih itu yang apa yang nganterin oke kirim surat enggak ini kirim suratnya kayak ini aja langsung bro minta bodyguard dong bentar lagi gugusan pasti daten jalan mew hilang ini murni sepuluhnya teori itu aduh kenapa? dibilang bakalis Ramozan oh enggak oh oh enggak jadi tuh tadi darahnya si ini kayaknya Gyutaro sama Nezuko dulu dipakai terus baru dikiri baru mau dikasih tau oh baru mau dikasih tau makanya kan dia bilang kayaknya Nezuko bentar lagi bakal kebal sama matahari oke 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 dan bener ternyata bener gitu ya jadi justru si ibu itu belum tau nih belum tau masih belum juri ke di gugusan bakalnya kan bener 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 tapi anjir gila ini parah banget ini bekas diserang ikan-ikan enggak jelas sih iya tecin sama itu geromba kan keren banget anak banget tidur disitu gue juga main kayak peti mati ya tinggal ditutup bangun lo dikit-gituin doang anjirosan karena mau tanya coba iyalah pahlawan kan pahlawan kampung kalau kakak di itu udah menggokil dimennya udah makan satu orang langsung kuat saya rasa pedang itu di bawah gak pedangnya tadi gue belum liat jelas loh pedang gimana masuk akal tapi di dalam ya nyaman kali enak iya itu ya agaknya suka oh iya kan kemarin dia ini kayak kabur kan oh iya yang penting beres masalahnya bro realistis sedikit kenapa lo kesini lo beda banget ya kalau pakai topeng ya iya ada ceritanya gak sih sebenarnya kenapa gak pernah kan ya atau kita yang gak nonton gak kira kita ngeskip abis ending kayaknya gak ada kalau gak dateng ya kita gak selamat benar benar pahlawan Tanjiro tapi genja dan lain-lain gak ikut ya apa mereka gak langsung pulang iya gak tau tuh malu-malu kucing ya lo ya Genizuka ya terima kasih karena selalu memberikan pedang untuk saya makasih ya tapi gue dapet pedang yang lebih bagus nih pedang dari 500 tahun yang lalu jadi gue udah gak perlu lagi pedang baru lo keren lagunya bagus ya dari tadi sih lagunya keren-keren semua kocak banget dah ngamuk nih langsung buset biar ampun nanya sama anak-anak kocak banget dah yes betul sekali oh iya kocak banget dah oh yang kemarin yang kemarin nih mantep ya mau dong ditutup matanya udah ketahuan sama diman ini tempat cuma udah tau mereka kasihan juga ya mereka bau gerobak segeri gitu kenapa? 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 terima kasih banyak baru kali ini nih Tanjiro bener-bener kan waktu lawan Giyutaro kan gak ada yang selamat seolah melendakkan semuanya udah pernah kabur duluan si tempat itu hancur bener-bener first time ever ya Tanjiro Alhamdulillah lanjir setelah berapa season lanjir akhirnya Tanjiro membuktikan latihan dia dan berakhir dengan bahagia selamat selamat terima kasih banyak keren beneran keren tapi ini lagi nonton nih si tuan besar lewat burung-burung oh itu lagi live reaction ke dia oh nani happy happy mulai gak perlu penutup mata yeay yuk terus ikut yeay bener-bener 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 berarti ini openingnya udah selesai dong kita dong oh beres dong gak ada lagi dong openingnya nih udah tamat ini tamat bro iya dong yeay uh set drone nya langsung terbang wah burung langsung kan kemarin kita selalu dibilangin kan bang di belakang itu sebenernya dijelasin mohon maaf nih kalau kita kemarin ngotong-ngotong karena takutnya ada preview ntar ke spoiler lagi karena kita kan gak baca manga ya tapi gimana kalau season ke 3 dari Kimetsu no Yaiba sejujurnya dari gue sih dibanding season sebelumnya bahkan mungkin dibanding Bugentrain lebih memuaskan ya secara umum tapi mohon maaf nih guys gue gak tau kalian sependapat atau enggak gue gak suka banget sama pemeran sama antagonisnya dua itu gue gak suka gitu loh Gyoko sama Hanteng gue tuh kayak lu gak bisa bikin yang normal dikit apa yang keren dikit gitu loh gue gak ngerti ini kayak gak bisa gue bersimpati sama si Hantenggu yang kamu menyiksa bah dasar 25 tapi tapi memang yang di season kemarin itu kan ceritanya si itu keren kan Akasa keren Gyutaro keren kalau Gyoko oke lah emang dia pure villain kalau gue bilang jadi emang orang jahat bukan orang jahat yang lu perlu simpati gitu tapi si Hantenggu kayak lu mau simpati sama dia lu kasih flashback aja Gyoko kan gak ada flashback iya gak ada Hantenggu dikasih flashback dia maling klepto gak penting banget sumpah soalnya season lalu itu kan waktu itu banyak yang kayak sedih pasti kita taruhnya disumat juga kan karena emang storynya dia sama si Daki ya Daki kan juga sedih gitu ngerti gue tapi secara kali ini secara apa passing kayak storynya ini lebih balance ya jadi kayak gak di akhir luang gitu actionnya kalau epicnya sih HP kan yang sebelumnya disini kayaknya bawa dramanya sebenarnya karena kali ini kan yang apa sih yang disini kan si Tanjironya kan yang final blownya jadi mungkin ke Tanjironya sekarang ya segitu gitu ini scene sebenernya spoiler gak sih gak tau deh gue juga gak ngerti konteksnya cuma yaudahlah tadi kan ada kayak gitu kan kalau gue lebih inspirasi sebenernya pas tadi Jokonya itu hilang aja dulu hilang dulu ya ya itu mah kayaknya nanti kalau kayak gitu yang mau-mahal leader langsung tenang aja tenang aja langsung mengeluarkan spoiler-spoiler yang tidak dibutuhkan oleh anime only gambar Lonezuko yang sudah kembali menjadi manusia tapi gue juga yang disini juga agak sedikit sedih maksudnya kayak gak ada tanda-tandanya Lonezuko bakal kayak gitu tadi tiba-tiba tuh gue kayak gak ada build up yang menuju situ ya iya gue tuh perlu build upnya gitu loh terus nanti mereka bilang ya tinggal baca chapter aja bang ya maaf nih kan gue gak baca komik kan kalau gak boleh bandingannya asli bro iya jangan dibandingkan sama realita ya karena namanya fiksi ya siap ya selama kita reaction mungkin kalau ada kata-kata yang kita meniakan seperti tadi kita ketawa-tawa pada saat muzhan lagi berubah ya itu mohon maaf seperti kata Nezuko yokatane kalau menurut kata gue sih oh udah selesai udah selesai udah gak ada preview lagi berarti gak ada setempat kapan tau gak ada infonya belum ada infonya ya gimana oh belum ada info ini jadi udah selesai kemarin tuh tapi kan season 3 kayaknya langsung diumumin setelah season 2 beres ya mungkin udah ada keren tung mau liat di satu video yang sama apa satu video yang sama aja oh cuman kayak teaser doang gitu ya kayak kemarin yang avatar legend of eng ya baru jadi next season season 4 berarti ya season 4 dari Kimetsu no Yaiba atau Dimenslayer berarti ceritanya tentang siapa nih ya gak tau mungkin ganti hasilnya lain oh oh rame 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 itu semua hasilnya yang lain sama dia iya Giyo lah ada dia juga Giyo nah ini si Biksu gue ngomong nama siapa ini yang kakaknya kakaknya gennya semuanya ini gue ingat Obanai oh tapi gak ada Kanroji lari Tenggen juga semua nih Nujiro berarti bakal buset ada juga kan Berarti bakal sama mereka semua ya ya gak ada cuma Rengoku karena udah jadi donat ini mah TV anime tadi gue liat di judul oh hasilat training oh iya tuh hasilat training berarti latihan 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 dulu ya perasaan yang bunuh Tanjiru udah bisa ngebunuh apa pun yang lain juga ngos-ngosan kok dia perlu latihan lah tapi kan dia belum ada jurus-jurus yang itu gak sih jurus-jurusnya dia juga belum tau sih sebenernya jurus aslinya dia belum menguasai jurus-jurus yang aslinya gitu ya dan dia juga bisa ngeluarkan apa tuh dikit-dikit napas listrik juga buat cepet ya tapi tadi kan abis itu berubah ya jadi api jadi api juga jadi itu dia season ketiga dari Kim & Sonu yang sudah ditamatkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti dari episode pertama sampai sekarang kita pasti bakal nanti react lagi kalau udah keluar season 4 tapi sambil menunggu ada banyak anime lain edit ya betul sekali makanya subscribe prolonobar dan stay terus karena kita bakal react macem-macem mulai dari anime tokusatsu film trailer apapun dan lainnya betul sampai jumpa di video-video selanjutnya guys rams bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati